Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya Di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis Dan tutorial bagaimana membuatnya Ikuti terus channel saya Download gratis template nya Dan jangan lupa subscribe Serta bagikan ke media sosial teman-teman semua Siapa tau teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya Yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis ya Saya akan melanjutkan video sebelum ini Ini adalah tutorial sebelumnya Teman-teman silahkan cek di koleksi video saya Ini ada dua slide yang sudah saya animasikan Kemudian untuk slide ini saya tutup dulu Dan ini adalah sudah saya siapkan Dua buah slide Dengan pola warna yang sama dengan slide yang tadi kita tutup ya Di video saya yang sebelumnya Di slide pertama ini saya akan menjelaskan dulu bagian-bagiannya sebelum kita animasikan ya Pertama ini adalah bentuk set yang Bentuk pojoknya tidak Kita lansip Kita pilih yang ini ya Kemudian kita isi dengan foto orang-orang ya Seperti ini Kita copy 1234 Kemudian di bawahnya ada namanya Dan urayan Serta ini ada tiga buah icon yang digrupkan ya Di atas ini tentunya judul presentasinya Oke kita mulai saja animasikan Kita ke menu animasi Animasi pen kita aktifkan Oke Pertama kita judulnya dulu Saya akan buat Apply in dari atas ya Kita pilih dari atas Oke seperti itu Kemudian startnya on click Duransinya 0,75 saya naikkan Kita pilih Optionnya Yaitu kita aktifkan smoothennya Seperti ini Seperti itu Kita copykan saja ke bawah subjudul ini Seperti ini Kemudian yang bawah ini kita startnya with previous Duransi 0,75 Cuma kita kasih delay 0,5 ya Supaya tidak bersamaan Masuk dulu Ya dia menyusul Seperti itu Ada jeda 0,5 detik Maksudnya delay Lanjut Ini foto kita Apply in dulu dari bawah Oke Durasi 0,75 Startnya with previous Kemudian kita kasih delay Ya Agak jauh sedikit delaynya 0,5 detik Kemudian effect option kita buat Smoothennya Kita aktifkan Seperti itu Ya Oke selanjutnya tinggal kita copykan ke bawahnya Kita atur delaynya yang di bawahnya ini 0,25 Dan kita copy ke bawah sini Dan kita tambah lagi delaynya Ya seperti itu saja Ya buat teman-teman Kenapa kita tambah delay Ini juga kita tambah delay dulu ya Supaya tidak bersamaan Dia akan Datangnya berurutan Iya Sesuai menyusul ya Jadi foto dulu Nama pegawainya Urayannya Kemudian ada icon ini Menyusul di belakang ya Oke Seperti itu Kita tinggal copy saja Dari sini ke sini Oke Perhatikan teman-teman Jadi ini tetap harus di Belakang ini ya Nah jadi setelah icon baru yang berikutnya muncul Kita lihat delaynya Ini kita mundurkan Seperti itu Kita copy saja ke bawah Oke kita tambahkan delaynya 0,25 detik Ini juga Tambahkan 0,25 detik Dan ini juga tambahkan 0,25 detik ya Seperti itu Ya ini langsung copykan ke sini Bisa ya teman-teman Karena ini sama arahnya dari bawah Hanya delaynya kita tambahkan Ini tambahkan dulu Ya Jadi ada jarak 0,25 detik ya Copykan ke bawah sini Tambahkan delaynya Dan ini juga kita tambahkan Oke Seperti itu terus ya Kita gunakan format painter saja Supaya cepat ya teman-teman Ya ini Ini ada namanya Animation painter Kita klik Pastikan disini ya Oke Kita mundurkan delaynya Ke animation painter Kita paste disini Kita mundurkan juga 0,25 detik Dan ini sama ya Seperti itu Jadi lihat teman-teman Ya kita mundurkan Lihat disini Ini ada delay Masing-masing 0,25 detik Ya Jadi dia akan Muncul Itu Beriringan Ya seperti ini Ya maksudnya Oke Susul menyusul ya Seperti itu teman-teman Jadi kelihatan Dinamis sekali ya Presentasi kita ini ya Di slide kita ini Jadi tidak bersamaan Atau kalau mau bersamaan Ya silahkan saja Ini karena contoh saja Bagaimana Membuat animasinya yang bagus ya Teman-teman Yuk Nah di slide yang kedua Ini ada judul Kemudian ini ada kotak segi 4 Ini ada foto Ya Kemudian foto ini Bentuknya lingkaran Dan saya kasih shadow ya Jadi kalau kita format picture Disini ada shadow ya Saya pilih yang Di sebelah kanan bawah ini ya Itu shadow nya ya Kemudian Jaraknya kita naikkan ke 5 point Kira-kira begitu Nah bagian-bagiannya Ini ada icon Ini ada text Ini ada Subjudul ya Seperti itu Sama ini Hanya pola warnanya Ini ada 4 warna Tetap kita konsisten Dengan slide sebelum-sebelum ini ya Jadi ini pola warnanya Kita Ikuti terus Nanti silahkan teman-teman Kalau mau warna sendiri yang lain Silahkan buat sendiri Pola warnanya seperti ini ya Saya buat Jadi ini hanya untuk Panduan warna saja Yuk kita Animasikan Sekali lagi mohon subscribe ya Buat teman-teman yang baru Ketemu dengan channel saya Supaya dapat update terus Presentasi ya Membuat powerpoint yang keren dari saya Dan saya akan terus berbagi Filenya secara gratis Nanti saya Sertakan link download Di deskripsi video ini Oke untuk yang ini saya Animasikan Animasikan judul itu kita Pakai flyin Dari atas saja ke bawah Ya From top Ya seperti itu Startnya on click Durasi 0,75 Kita buat Efeknya Smooth end Seperti itu Ya Oke Lanjut Ini kita copy saja Ke subjudul ini Copy paste Disini Disini ya Seperti itu Kita delaynya Tambahkan ya Startnya ini With refuse Hanya delaynya Ditambahkan 0,5 Ya Supaya agak Ya Seperti itu Ada delaynya Agak jauh ya Setengah detik Oke lanjut Ini Kotak ini flyin Dari Kiri aja Tentunya Kemudian Kita buat Ini Oh ya Sorry Ini kita Kotak ini Startnya with refuse Hanya saja Delaynya kita mundurkan Seperti itu Saya mau juga Kasih Smooth end Oke Seperti itu Ya Ini Fotonya Kita pilih Kita pilih Jump saja Ya Seperti itu Startnya with refuse Durasi 0,5 Hanya Delaynya Kita tunggu Ya Oke Jadi setelah ini masuk Baru keluar Ya Seperti itu Lihat Tata waktunya Disini Lanjut Ini Namanya Saya akan Pilih Flyin Dari kanan Saja Oke Seperti itu Start with refuse Hanya saja Kita kasih Delay Ya Dua kali Klik ya Delaynya 1,75 detik Ya Jadi setelah ini Selesai Baru Tulisan ini Masuk Seperti itu Kalau kita kurangi sedikit Nah ini Perjalanannya Jauh Jadi Kira-kira Sampai disini Hampir bersamaan Kira-kira Kira-kira begitu Saya copykan Saja Kesini Oke Kita kasih Delay lagi Dan kita Copykan Kesini Oke Kita kasih Delay lagi Sedikit Tambahkan Delaynya Jadi kira-kira Seperti itu Ya Oke Sudah kelihatan ya Sekarang Bentuknya Kita lanjut Yang ini Kita kasih juga Flyin Kita pilih dari Kanan Kalau yang ini From right Oke Seperti itu Startnya With Previous Atau After Previous Saja ya Supaya cepat Dan perlu Nama delay lagi Jadi ini akan Masuk Animasinya Setelah Yang bagian ini Selesai ya Oke Saya pilih Yang ini Pilih Jum Juga Kita seperti tadi Startnya With Previous Kita kasih Delay ya Bahan Kemudian Ini Sama Kita Pilih Flyin Saja Dari kanan Ya Seperti itu Startnya With Previous Hanya dikasih Delay Oke Dikit Kita kasih Pack Option Ya Oke Smoothen Supaya Keliatannya Oke Lanjut Ini Copykan Ke bawahnya Ya Apply dari Kanan Kita tambahkan Saja Delaynya Ya Klik Atau 0,25 detik Dan kita Copykan Pakai Animation Painter Pasteur Disini Oke Tambahkan Delaynya Seperti itu Lanjut Yang ini Kita Sama Applyin Dari Kiri Oke Startnya After Previous Seperti itu Saya kasih Option Smoothen Kita Aktifkan Oke Tambahkan Seperti itu Yang ini Sama ya Kita pakai Jom juga Startnya With Previous Hanya saja Kasih Delay 0,5 ya Ini Apply In Kita pilih Dari Kanan Juga Oke Start With Previous Hanya saja Kita Tambahkan Delaynya Kita Copykan Dari Sini Ke Text Yang Di Bawah Kita Tambahkan Delaynya Kita Copykan Text Ini Ke Icon Ini Dan Kita Tambahkan Delaynya Seperti itu Perhatikan Teman Teman Ini Kita Tadi Salah Yang Opal Ini Harusnya Kita After Previous Setelah Ini Nah Caranya Tinggal Kita Ganti Saja Ini After Previous Maka Yang Bawahnya Akan Dengan Sendirinya Mengikuti Seperti Itu Oke Lanjut Kita Ke Shape Yang Ini Kita Apply Dari Kanan Dari Kanan From Right Seperti itu Kemudian Startnya After Previous Saja Langsung Nah Ini Kita Kasih Jump Juga Startnya After Previous Saja Langsung Dan Ini Apply In Dari Kanan Oke Startnya Kita With Previous Hanya Kasih Delay Sedikit Terus Kita Aktifkan Nih Optionnya Seperti Biasa Ya Smooth Endnya Oke Kita Kasih Kebawah Tambah Delay Sedikit Ya Kita Kopikan Ke Icon Sini Icon Sini Kita Tambahkan Delay Sedikit Jadi Seperti Itu Oke Jadi Seperti Ini Teman Teman Kita Jadinya Perhatikan Masuk Oke Ya Jadi Seperti Itu Kira Kira Ini Sekedar Contoh Saja Nanti Kalau Teman Teman Merasa Masih Kurang Misalnya Ini Kan Baru Empat Kotak Kalau Menjadikan Enam Silahkan Tinggal Copy Paste Saja Ya Seperti Itu Text Urayannya Juga Kalau Mau Tambah Silahkan Ditambah Saja Fotonya Dan Sebagainya Silahkan Teman Teman Ganti Yang Penting Saya Sudah Membuat Inspirasi Minimal Dari Desain Itu Bagaimana Kita Membuat Desain Yang Rapi Wala 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 Simpel Simpel Minimalis Tapi Slide Kita Enak Dilihat Dan Untuk Animasi Silahkan Dengan Selera Masing Saya Tadi Sudah Kasihkan Contoh Kira Kira Seperti Itu Ya Penganimasian Perlu Teman Teman Ketahui Bahwa Saya Disini Semua Menggunakan After Previous Nah Apabila Teman Teman Mau Menggunakan On Click Berarti Nanti Setiap Akan Berganti Kurayan Ini Teman Teman Perlu Meng Klik Tapi Kalau Dengan After Previous Maupun With Previous Saya Cukup Sekali Saja Dan Animasi Ini Dijalankan Sampai Dengan Selesai Dalam Satu Slide Kira Kira Seperti Sekali Lagi Semoga Ini Membuat Teman Teman Ter Inspirasi Saya Akan Bagikan Secara Gratis Templatenya Link Silahkan Download Di Deskripsi Video Ini Buat Teman Teman Yang Baru Ketemu Dengan Channel Saya Sekali Lagi Silahkan Subscribe Dan Bunyikan Louncing Supaya Dapat Update Dari Saya Bagaimana Membuat Desain Presentasi Yang Keren Sehingga Teman Tidak Kesulitan Ketika Membuat Sebuah Presentasi Bisa Bekerja Dengan Cepat Tinggal Copy Paste Copy Paste Nanti Silahkan Digabung Gabung Kan Selain Ya Saya Sudah Buatkan Banyak Hingga Mana Yang Sesuai Dengan Topik Atau Tema Presentasi Teman Teman Silahkan Dipakai Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tema 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 Tema